Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita menjadi teman kita. Jadi kalau ada dua orang atau dua kelompok yang satu orang yang jujur, kelompok orang jujur, ada kelompok orang tidak jujur. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama orang yang jujur. Yang kedua, sirman Allah SWT di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Jadilah kamu sekalian sebagai laki-laki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Yang ayat pertama tadi, At-Tawbah 119. Yang ketiga, Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscayang demikian itu lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat 21. Jadi, ketika orang-orang munafik suka tidak jujur, sebenarnya itu keburukan bagi mereka. Mereka bahkan digambarkan orang munafik itu suka bersumpah. Ya, tidak bersumpah sebagai tameng mereka, padahal yang dikatakan itu adalah tidak sesuai. Hadis pertama, An'adillah ibn Mas'ud r.a. An'in Nabi'i s.a.w. Jadi, dari Ibn Mas'ud, dari Nabi S.A.W. beliau bersabda, Inna Sidqo. Sesungguhnya. Jujur. Yahdi ilalbir. Akan membawa kamu kepada kebaikan. Wa inalbirro. Yahdi ilaljanah. Dan albir atau kebaikan itu akan membawa kamu kepada surga. Wa inalbirro. Yahdi ilaljanah. Wa inarrojula. La yasduku hatta yakuna siddiqo. Jadi, orang kalau sudah terbiasa jujur, maka dia akan terus-terus jujur. Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang jujur. Selanjutnya, yang berikutnya. Wa inal kathiba. Yahdi ilal hujur. Dan sungguh, dusta, bohong, itu akan membawa kepada keburukan. Kepada dosa. Hujur. Wa inal hujur. Yahdi ilalnar. Dan sungguh, apa hujur, kejahatan, keburukan, akan membawa kamu kepada neraka. Wa inalrojula. Liakzibu hatta yuktabah indallahi kathabah. Sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Bisa merasakan. Ternyata, pendusta itu akan terus berdusta. Akan dusta lagi untuk menutupi dustanya. Sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Na'udhu billah indallahi kathabah. Kelihatannya, ini bab sederhana, tapi ini sangat fundamental. Kalau suatu bangsa, suatu negara, suatu masyarakat, isinya pendusta, ini sangat mengerikan. Karena itu kita di kampus, hendaklah kita menjadi orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Dunia akademik, itu sangat fatal. Bila para penelitinya, para mahasiswa-mahasiswinya tidak jujur. Kita capek-capek. Seminar hasil. Padahal, itu datanya, bohong. Kita dikasih toga, diwisuda, ternyata datanya, bohong. Na'udhu billah indallahi kathabah. Mestinya turun, terlalu dikatakan naik. Mestinya tidak manjur, dikatakan manjur. Sangat fatal. Itu dunia akademik. Bagaimana dunia lain? Perdagangan. Sangat dibenci oleh Allah SWT. Orang yang disebut dengan, wailun lil mutafifin. Orang yang curang. Curang itu apa? Menimbang. Untuk dirinya, minta dipenuhi. Untuk orang lain, dikurangi. Beli mangga, satu kilo. Ternyata tidak sampai satu kilo. Ini pernah diazab oleh Allah, yaitu kaumnya Nabi Su'aib AS. Ketika menakar, dia mengurangi. Ketika menimbang, dia mengurangi. Kaumnya Nabi Su'aib AS, yaitu negeri Madian. Kemudian dalam dunia politik, survei. Coba kita saksikan. Survei. Demi kemenangan yang dijagokan, atau demi kemenangan orang yang membayar, jangan sampai para mahasiswa-mahasiswi, atau kita, menjadi orang-orang yang melakukan kecurangan hasil survei. Si A tinggi direndahkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang membayar. Ini dosanya sangat besar, akan membawa kepada fujur, dan fujur itu akan membawa kepada neraka. Jangan sampai mengejar dunia yang hanya sebentar ini, kita berbohong dengan survei-survei politik yang ada di sekitar kita. Itu baru survei. Bagaimana dunia politiknya? Dunia politiknya bisa juga berbohong. Berbohong dengan apa? Menjanjikan Indonesia 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, akan menjadi negara terbesar di muka bumi ini. Tapi tidak jelas tahapan-tahapannya seperti apa. Kita akan menjadi negara Indonesia emas, tapi stunting 24 persen. Untuk sekolah, masih sangat banyak. Satu tahun pertama, satu tahun kedua, utang kita banyak banget. Bagaimana ini? Jangan sampai kebohongan berjamaah ternyata sangat-sangat fatal akibatnya. Orang-orang yang tidak tahu, melihat itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Karena akan menjanjikan ini, menjanjikan itu, akan membangun ini, membangun itu. Padahal, apa? Keberkatan Allah itu hanya akan diturunkan ke muka bumi, ketika manusianya orang yang beriman dan bertakwa. Walau'ana ahlal quro' amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokati minat selamai wal'art. Walakin kezabuh wa khutnahum bimakanu yak sibun. Apakah kita akan menjadi negara maju ketika SDM-nya saja jumlah yang belum terdidik dengan baik sedikit, secara kesehatan masih sangat sedikit dan tidak menjadi prioritas pembangunan nasional. Jadi, masyarakat yang bagus adalah masyarakat yang manusianya beriman dan bertakwa yang salah satunya berkarakter jujur. Jadi, secara pribadi jujur ini sangat penting, apalagi secara berjamaah, berbangsa, dan bernegara. Kalau tidak jujur, sangat-sangat fatal. Kita hanya dikasih janji-janji, tapi tinggal janji-janji saja. Karena itu waspada dengan sebaik-baiknya. Karena itu para masyarakat-masyarakat harus bisa berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya, harus bisa membedakan mana benar-mana salah. Satu-satu karakter ulil albab itu bisa membedakan benar dan salah. Dalam bidang biomedis misalnya, dahak seseorang itu kelihatannya sama. Tapi, dalam bidang biomedis akan berbeda ketika dilihat di bawah mikroskop. Ternyata ada dahak orang yang kena tuberkulosis, kena TBC, dengan dahak orang yang tidak kena tuberkulosis. Nah, orang apa mengatakan sama. Tapi, seorang yang punya ilmu lihat, oh, ternyata berbeda. Banyak orang mengatakan semua agama sama. Orang yang punya ilmu, partai-partai politik sama. Orang awam. Begitu kita lihat, janji-janji tinggal janji. Surveh-surveh bohong semua. La'udhu billahi min'zalik. Pas pada dengan itu semua. Jadi, jadilah kita ulil albab. Orang yang bisa membedakan al-haq, wal-ba, wal-batil. Sekala sesuatu berbeda. Jadi, mesti detail, mesti dalam. Jadi, kejujuran itu sangat bagus dalam semua bidang diberitakan oleh Allah, dalam bidang akademik, dalam bidang kemasyarakatan, dalam bidang survei, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik. Itu dituntut kejujuran. Kalau ingin negara kita menjadi Selanjutnya, hadis kedua tentang jujur. An-Abi Muhammadil Hasan, Ibn Ali. Jadi, dari Hasan, anaknya Ali. Abi Tolib, Ibn Abi Tolib. Radiyallahu'anhuma kola. Afidtu mir-rasulillah sallallahu'alaihi wassalam. Da, ma ya ribuka ila ma la ya ribuka. Fa inna sitqo tumak ninatan, tumak ninatun, wal kathiba ribatun. Artinya, dari Abi Muhammad al-Hasan ibn bin Ali bin Abi Tolib Radu'an. Jadi, dari Hasan, cucu Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam, aku menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam, yaitu, da, ma, ya ribuka. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu, dan kerjakanlah apa yang tidak kamu ragu. Sesungguhnya, jujur itu menimbulkan ketenangan, dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. ini jujur Rasulullah sampai hafal dari kakeknya Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam, yaitu, tinggalkanlah yang ragu, dan gantilah dengan yang tidak. Ragu sesungguhnya, jujur itu menimbulkan mutmainah, menimbulkan ketenangan. Dusta itu akan membuat kebimbangan, apa ini, kegalauan, kesedihan. Jadi, sekali kita tidak jujur, pasti akan galau. padahal yang kita mencari hidup ini apa? Ketenangan hati, ketenangan batin. Jadi, sekecil apapun, kita jujur. Jangan sampai kita tidak tidak jujur. Bercuma jadi orang tidak jujur. Karena apa? Karena Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Kita bisa berbohong kepada manusia yang tidak maha mengetahui, tapi kita tidak bisa terlepas dari Allah dan para malaikatnya yang senantiasa mengikuti kita, Rokibdan dan Adit mencatat kita. Karena itu, saya sangat senang apabila kita setiap hari memperbaiki rekam jejak kita di hadapan Allah SWT. Makanya, saya serukan kepada para mahasiswi, kita semuanya dicatat dan direkam dan nanti kita akan melihat catatan kita. ketika ada adan berkumandang, jangan diam saja. Bergerak menuju tempat wudhu, menuju masjid, diatur. Karena apa? Lagi direkam. Sampai nanti rekamannya, tuh ada adan, kita tenang saja. Tuh ada adan subuh, malah benerin selimut, tidur lagi. Itu semua akan terekam. Itu sedang penelitian di laboratorium, itu sedang mengubah data. Itu sedang jualan, eh sedang berusaha mengurangi timbangan. Itu sedang survei, itu sedang mengurangi data. Apalagi terjadi kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum. Ada kertas, lembar kertas yang masih kosong dicoblosin semua sesuai keinginannya. lebih baik kita jujur apabila Allah belum berikan kemenangan, enggak apa-apa. Kita sudah menang di hadapan Allah ketika kita jujur. Daripada kita menang tetapi dengan tidak jujur. Jadi tinggalkanlah yang meragukan dan gantilah dengan yang tidak meragukan. Karena jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Hadis Riwayat Tirmizi. Selanjutnya, hadis ketiga tentang jujur. Dari Abu Sofyan Syahr bin Harp Radul Al-Anfu. Dia dalam hadisnya yang panjang tentang cerita pertanyaan Heraklius kepadanya. Kepada Abu Sofyan ini, Heraklius bertanya, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi S.A.W. kepada kamu? Abu Sofyan berkata, Nabi S.A.W. bersabda, sembahlah Allah yang mahasiswa dan janganlah engkau menyekutukan apapun dengannya. Tinggalkanlah ajaran-ajaran nenek moyangmu. Beliau juga menyuruh kami untuk melaksanakan sholat, jujur, pemaaf, dan menghubungkan sana kerabat. Hadis dikiranya Heraklius akan melawan Rasulullah S.A.W. Dia mengeluh. Terima kasih. Tanya seperti ini. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ternyata yang diperintahkan oleh Nabi adalah sembahlah Allah yang mahasiswa dan janganlah engkau menyekutukan apapun dengannya. Kemudian tinggalkanlah ajaran-ajaran nenek moyangmu. Beliau juga menyuruh kami untuk melaksanakan sholat, jujur, pemaaf, dan menghubungkan sanak kerabat. Silahkan dicek apakah seruan Rasulullah suatu keburukan. Luar biasa. Tidak ada perintah Rasul yang beriswat buruk. Menghubungkan tali silaturahim. Jangan sampai kita distempel-stempel oleh orang hati-hati Islam akan memutus silaturahim. Bahkan terhadap orang yang berbeda keyakinan saja lakum, dinukum, wadi-hadi. Karena apa? Karena petunjuk itu di tangan Allah. Bukan di tangan kita. Ngapain maksa-maksa orang? Kalau mau ya mari beragama Islam demi keselamatan kamu, demi keselamatan kita. Siapa sungguh-sungguh mengikuti Allah dan Rasulnya, maka kebaikan itu bukan untuk orang lain. Kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Anda semua sekarang mahasiswa-mahasiswi. Hadirin hadirat semuanya juga demikian. Jadi mengikuti Allah dan Rasulnya bukan untuk siapa-siapa. Untuk diri kita sendiri, ketika nanti melihat rekaman kita di akhirat, maka ternyata kita adalah kebaikan-kebaikan semua. Karena itu, yukaf til'an husayi atihi. Ketika orang mau bertobat, dari rekaman-rekaman kehidupan yang buruk menjadi baik, dari tukang survei yang tadinya tukang bohong menjadi baik, kebaikannya bukan untuk bangsa Indonesia, tapi kebaikan yang pertama untuk diri orang yang survei itu. Hadirin, hadirat rahimah kemulia. Selanjutnya, hadis yang keempat dari Abu Sabit, Abu Sa'id atau Abu Walid Sahel bin Hunayf. Ia adalah orang yang ikut perang badar. Menurut beliau, Nabi s.a.w. bersabda, barang siapa yang benar-benar mohon untuk mati syahid kepada Allah Ta'ala, misalnya Allah akan mengabulkan ketingkat orang yang mati syahid, walaupun ia mati di atas tempat tidur. Hadis riwayat Muslim. Jadi, mati syahid itu hendaklah menjadi idaman setiap pribadi bertakwa kepada Allah s.w.t. Mati syahid itu mati dalam Amar Ma'ruf, Nahim Munkar. Mengajak kepada kebaikan dan memberantas kemungkaran. Karena itu jangan pernah kita hanya rajin sholat saja, tapi tidak rajin Amar Ma'ruf, Nahim Munkar. Masih ingat nasihat Luqman kepada anaknya? Ya Bunaya akim sholat wa'mur bil ma'ruf wanha'anil munkar inna zalika min azmil umur perkara yang harus diutamakan ternyata sholat dan Amar Ma'ruf Nahim Munkar. Kalau umat Islam hanya baru rajin sholat saja tidak melaksanakan Amar Ma'ruf Nahim Munkar, maka kemungkaran akan mendominasi masyarakat kita. Timbangan-timbangan tidak ada yang benar. Pejabat-pejabatnya semuanya korupsi. Nahul itu bila-bila-bila-bila. Kata-data palsu semua. Jangan dianggap bahwa dunia akademik tidak ada kebohongan. Sangat banyak kebohongan. Kita hafal teori Darwin. Wah apa itu benar? Ternyata salah. Kita hafal semua di SMA kita menghafalkan teori Darwin. Evolusi-evolusi. Bahwa manusia ternyata berasal dari evolusi binatang. Pindah menjadi manusia. Padahal Allah menciptakan binatang Allah menciptakan Nabi Adam. Tidak Nabi Adam berasal dari evolusi binatang. Coba dunia akademik kesimpulannya ternyata sangat salah. Tapi dihafalkan oleh kita semuanya. Dari SMP sudah teori Darwin SMA terutama teori Darwin sangat ngelotok kita itu. Teori Darwin kita temukannya mikroskop dan seterusnya dan seterusnya. Apakah sekarang tidak ada? Oh teru. Sekarang orang sedang menyatakan bahwa LGBT itu terjadi pada binatang. Coba mari kita amati. Saya sebagai dokter hewan. Tidak pernah ada monyet kawin jantan sama jantan. Betina sama betina tidak ada. Tidak ada. Sudah ditulis di dalam suatu jurnal yang sangat terkenal. Ternyata kata mereka LGBT itu juga terjadi pada dunia perbinatangan. Tidak ada satupun. Kalau mereka sedang bergulat-gulat itu bermain-main saja. Tidak ada jantan kucing jantan ngawinin jantan juga. Gimana caranya? Tidak bisa dia. Jadi ternyata dunia akademik juga bisa diselewengkan. makanya kita harus sepada dengan prediksi-prediksi prasangka-prasangka yang tidak dilandasi oleh khobaru shodik yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang kelima dari Abu Hurairah padulauan. Ia berkata Rasulullah bersabda ada salah seorang diantara para nabi sewaktu akan berangkat perang ia berpesan kepada kaumnya janganlah mengikuti kami. Ini kisah tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. yaitu orang yang baru kawin atau baru nikah sedangkan ia belum berkumpul dengan istrinya. Orang membangun rumah sedangkan ia belum selesai membangunnya. Dan janganlah mengikuti kami orang yang baru membeli kambing atau onta dan ia menunggu kelahiran anak kambingnya. Kemudian nabi berangkat berperang dan ketika mendekati sebuah dusun kira-kira menjelang nabi ia berkata kepada matahari Wahai matahari sesungguhnya kamu diperintah dan aku pun diperintah. Ini cerita ya bukan Rasulullah yang melaksanakan. Cerita tentang nabi-nabi zaman zaman dahulu. Diperintahkan, diperintah. Ya Allah tahanlah ia untuk membantu kami. Maka tertahanlah matahari itu. Sehingga Allah memberikan kemenangan kepada nabi itu. Kemudian nabi itu mengumpulkan barang-barang rampasan perang dan mendatangkan api untuk membakarnya. Jadi dahulu rampasan perang masih dilarang. Diambil. Maka rampasan perangnya untuk dibakar. Namun api itu tidak mau membakarnya. Oleh karenanya nabi itu bersabda. Sesungguhnya ada diantara kalian yang berkhianat. Maka setiap kelompok harus mengirimkan seorang pria untuk berbaik kepada ku. Kemudian melekatlah, mendekatlah tangan dua atau tiga orang dengan tangan nabi. Maka beliau bersabda. Kalianlah yang berkhianat. Orang-orang itu lalu membawa emas sebesar kepala sapi, kemudian diletakkan di hadapan nabi dan datanglah api memakan emas tadi. Barang-barang rampasan perang belum dihalalkan bagi seseorang sebelum kami. Kemudian Allah melihat kelemahan kami, karena itu Allah menghalalkan barang rampasan itu bagi kami. Hadis ini Rasulullah sedang berkisah tentang nabi zaman dahulu. Ketika ada yang berkhianat ternyata dari rampasan tidak mau apinya membakarnya. Jadi itu juga nanti akan terulang lagi ketika pasukan Rasulullah berperang di perang Uhud. Di perang Uhud hampir saja Rasulullah terkalahkan. Karena apa? Ada orang yang pasukan pemanah yang tidak boleh meninggalkan bukit sebelum diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. Ternyata begitu melihat akan ada kemenangan mereka turun mengambil harta rampasan rampasan perang. Membawa masing-masing padahal harta rampasan perang itu nanti adalah dibagikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bawa sendiri rebutan. Saya membawa ini, membawa itu tidak diperkenankan. Yang dahulu lebih ini lagi sebelum dihalalkan harta rampasan perang dibakar malah. Kita pulang hanya pulang begitu saja. ini kisahnya. Ternyata begitu ada yang berkhianat tidak mau menyala apinya untuk membakar itu. Ternyata ada yang sudah mengumpulin emas sehingga di taruh di itu baru terbakar. Jadi itulah kepentingan jujur. Dalam medan perang saja ada syetan, ada himbauan harta benda. Demikian juga bagi kita semuanya. Ketika kita ingin menjadi pejabat berjanji nanti kita akan jujur dan sebagainya. Begitu jadi pejabat ternyata iming-iming syetan dan harta dunia itu sangat banyak, sangat besar. Itu banyak juga orang-orang yang ketika mahasiswanya adalah orang-orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sederhana. Ketika menjadi pejabat bermewah-mewah. Lupa tugasnya mensejahterakan rakyatnya. Karena itu kehidupan bersama-sama saling ingat-mengingatkan menjadi sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya satu hadis lagi, hadis ke-6 tentang jujur. Selesai ini nanti lagi Bapak Jujur. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam Rodil Anhu. Ia masuk Islam sewaktu pembukaan kota Mekah. Sedangkan ayahnya termasuk tokoh Quraish. Baik di zaman Jahiliyah maupun setelah masuk Islam. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual-beli itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang di dalam berjual-beli, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan dusta, maka jual-belinya itu tidak akan membawa berkah. Hadis Dewan Bukhari dan Muslim. Jual-beli, motor, mobil, didempul, di chat, bukan dempul. Jadi kalau kita mau jualan, contohlah orang-orang, para nabi, para rasul, para tabi'ain, tabi'ain, para salafus soleh. Itu ada seorang Imam Abu Hanifah jualan pakaian. Pakaiannya itu ada yang cacat. Disampaikan ke pembantunya ketika dia akan istirahat atau akan mengertiakan sholat. Setelah balik lagi ternyata pakaiannya sudah laku. Pembantunya dia bilang, berapa kamu lakukan? Kan itu harus dikurangi harganya, karena itu ada cacatnya. Saya enggak kurangi. Karena apa? Karena yang beli orang Yahudi. Yahudi ini, kata pembantunya, enggak apa-apa. Tidak bisa Abu Hanifah seperti itu. Cari, kejar orang Yahudi tadi. Kembalikan uang sebagainya. Karena barang itu adalah cacat. Walaupun terhadap orang yang berbeda akidah, berbeda agama dengan kita. Itulah teladan-teladan kita. Jadi, jujur. Kalau jualan cacat, jangan sampai dikatakan ini baik. Jualan mobil yang sudah kropos, kan saya tahu itu ada kropos di situ. Makanya saya jual hanya sekian. Kalau mau, ayo bawa. Kalau tidak, enggak apa-apa. Tapi kita akan sama lain. Jangan sampai kita menutupi kecacatan pada barang demi harga yang tinggi. Semoga Allah lindungi kita dari godaan syaitan dan godaan iming-iming kenikmatan dunia. Jujur, adil, menimbang dengan benar, tidak mengurangi timbangan, tidak menutupi keburukan pada barang yang kita jual. Itu adalah sesuatu takorub ilallah, mendekatkan diri pada Allah SWT. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz untuk pembacaan hadis kita priandus kelihatan pada hari kali ini. Jadi hadis jujur dari hadis ke 54 ya Ustaz. Ya. Mungkin 6 hadis tadi ya. untuk menelaah teman-teman jika ada yang ingin merasa ingin menelaah lagi, ingin mendalami lagi hadis hadis ini dan ingin bertanya kepada Ustaz tentunya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini bisa silahkan mengangkat tangannya dan teman-teman yang hadir di ruang Zoom itu bisa langsung mencet di kolom chat nantinya. mungkin sesi Q&A bisa kita buka. Ya. Silahkan. Saudara yang pakai baju batik dahulu untuk bertanya. Kita langsung dijawab Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana Ustaz jika kita meletakkan ilmu logika ke dalam kejujuran. Misalnya kayak gini ada orang bertanya kamu sudah makan atau belum? Kalau kita lihat sudah. padahal kan saya hari itu belum makan Ustaz. Cuman kan karena pertanyaan yang cacat dia itu tidak mencantumkan waktu kapan makannya. Jadi saya bilang sudah. Kan kemarin saya makan meskipun saya harus belum makan. Lantas apakah saya tidak jujur? Jadi bagaimana ketika ditanya misalnya mas yang ganteng tadi bertamu ke rumah Pak Hasim. Kalau jam 11 datang berarti akan diajak makan. Kamu apa sudah makan? Jujur saja saya belum makan. Tidak apa-apa kok. Jadi mari kita makan bersama. Daripada mengatakan saya sudah makan padahal belum makan tetapi Anda merasa benar karena apa? Makanya kemarin atau tadi pagi atau tadi malam. Itu yang dibolehkan berbohong seperti itu ketika kita bersiasat berperang yang kalau kita berterus terang maka kita akan dibunuh atau akan ketahuan rahasia-rahasia perjalanan Nabi SAW. Ketika ketemu seseorang maka ditanyakan kamu dari mana? Dari air. Dari air. Rasulullah dari sana. Kalau jawabannya kan harusnya kalau kamu dari mana pasti kami dari Mekah. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kami dari Mekah. Karena apa? Ini berbahaya kalau saya matakan dari Mekah. Berarti ini orang yang sedang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kita lihat di mana. Rasulullah tidak berbohong karena memang betul kami adalah orang yang dari air. Kita diciptakan dari air. Dan kita orang yang minum air dan sebagainya. Atau kita juga dari kamar kecil. Tapi maksud pertanyaan orang tadi sebenarnya bukan itu. Maksudnya kamu dari mana? Dari Mekah harus jawabannya. Tapi Rasulullah tapi apa? Kondisinya tidak berbohong tetapi nah untuk yang makan emang kamu akan dibunuh? Kalau saya belum makan malah dipersilahkan makan. Alhamdulillah. Jadi lihat jadi sebaiknya kalau tamunya atau tuan rumahnya mengatakan kamu sudah makan? Belum. Itu saja. Gak apa-apa. Tapi saya masih kenyang. Gak apa-apa. Tapi mohon maaf saya tidak bisa ikut makan. Boleh. Seperti itu. Itu saja mas. Jadi mari kita biasakan apa yang dalam hati kita apa yang terjadi kita menjadi sesuatu yang yang baik. Di hadapan Allah. Karena semua direkam oleh Allah SWT. Nanti juga akan sampai pada kehidupan suami istri. Suami istri. Ini angka percayaan sekarang ini banyak banget. Besar banget. Karena apa? Ya karena sudah ada HP dan sebagainya. Banyak sekali rahasia-rahasia yang disimpan-simpan ketahuan menjadi berbohong. Karena itu sejadilah orang yang jujur. Karena ada ayat di dalam surat Al-Imran. Nanti yang disebut dengan apa? Mubahalah. Ya. Mubahalah. Mubahalah itu apa? Bersumpah dengan nama Allah. Empat kali. Yang kelimanya bersumpah bahwa kalau saya bohong akan terkena laknat Allah SWT. itu yang terjadi mubahalah dalam Al-Quran itu mubahalahnya antara Rasulullah yang diperintahkan terhadap orang Nasrani yang mengaku bahwa Isya itu adalah anak Tuhan. Apakah yang benar Al-Quran apa yang benar mereka? Yuk kalau memang kamu sungguh bahwa Nabi Isya itu anak Tuhan yuk kita panggil istri kami anak-anak kami kami bersumpah dengan menyebut nama Allah apakah betul bahwa Nabi Isya itu anak Allah atau Nabi Isya itu anak Maryam yang memang diciptakan Allah dengan kun faya kun. Jika aku benar maka aku selamat bila kamu berbohong laknat Allah akan menimpa kamu. Nah itu bisa sampai diturunkan ketika seorang suami istri saling menyalahkan satu sama lain. Jadi percuma berbohong. lebih baik minta maaf saya bertaubat. Saya akan lebih baik besok ke depan diingatkan oleh Allah dengan Al-Quran dan Sunnah siap kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin kami kemarin hilang. Lebih baik itu daripada berbohong. Baik sebagai suami sebagai istri dan semua dalam bidang apapun politik ekonomi lebih baik kita bertaubat daripada kita mempertahankan kebohongan apalagi yang dikatakan kebohongan akan diikuti kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama sehingga dicatat oleh Allah sebagai kalibat. Itu adalah penbusta. Jadi sekecil apapun dan kita juga biasakan dalam bergurau dalam bercanda tidak boleh berbohong sekecil apapun. Terima kasih. terima kasih tombol secara saja ini sudah sangat membilaskan mungkin bisa lanjut ke penanyaan kedua di persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bertanya seperti yang kita tahu sebentar lagi akan ada pemilih ini mengenai pemimpin yang jujur dan mungkin ini menjadi tahun pertama saya untuk memilih bagaimana saya kan tidak mengetahui yang mana pemimpin yang baik dan pada saat pemilihan nanti hanya sebagai syarat untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan bagaimana dengan saya apakah menjadi golongan pemimpin yang tidak jujur yang kita pilih apakah kita termasuk dari golongannya sehingga mendapat dosa yang sama dengan pemimpin yang tadi yang mana kita langsung membantu dia untuk naik harus sebagai pemimpin seperti Ustaz apakah dalilah menjelaskan terima kasih tidak ada satu pun yang kita lakukan yang tidak tercatat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu kul inasolati wanusuki wamahyaya wamati lillahi rabbil alamin tadi juga diberitakan oleh Allah wakunu ma'asodikin dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang sodik nah ini jadi dalam panggung politik kita itu harus bisa mengikuti orang-orang yang punya ilmu untuk melihat partai-partai politik mana yang baik partai-partai politik mana yang benar partai-partai politik yang buruk kriterianya ada misalnya nomor satu apakah kultus individu di era demokratis demokrasi tetapi keputusan-keputusannya oleh pimpinan partainya saja contoh yang seperti itu berarti bukan partai yang sehat orang awam pasti melihatnya yang penting ramainya saja tapi orang yang berilmu kemudian kaderisasinya bagaimana apakah hanya asal merekrut yang disebutkan kader itu apa yang disebutkan simpatisan itu apa tidak akan menjadikan simpatisan menjadi anggota legislatif atau calegnya pasti orang seorang yang kader kriteria kadernya itu seperti apa jujur amanah rajin sholat bukan asal-asalan ketemu di jalan langsung jadi anggota DPR ada yang senyum-senyum saya gak ngomong apa-apa ya jadi udah kelihatan ini partai kok ada orang baru masuk langsung menjadi ketua umum ini partai apa nah bagi seorang saintis seorang ilmuwan bisa membedakan jadi mas yang sekarang baru mau ikut pemilihan umum ikuti orang yang pintar orang yang ngerti kriteria-kriteria sesuatu partai politik akan menjadi besar makanya ketika kultus individu kultusnya meninggal bubar partainya padahal kan atau turun ke anaknya turun ke anaknya partai yang sehat dengan musyawarah orang yang punya kapasitas yang memimpin gitu mas itu baru membedakan partai politik mana yang baik mana yang tidak tidak baik pakai ilmu ternyata kemudian bagaimana memilih memilih presiden nah kita jadi kita ada kesepakatan atau kewajiban yang harus kita laksanakan kewajiban Allah dan Rasulnya itu agama yang kedua kewajiban kesepakatan berbangsa dan bernegara kita adalah beragama Islam tapi kita tinggal di bumi negara Republik Indonesia yang saat ini menyepakati bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dengan sistem pemilihan presidenya melalui pemilihan umum gitu walaupun sila keempatnya permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan ada ayat itunya mestinya presiden dipilih saja oleh lewat musyawarah tetapi karena ada perubahan-perubahan kemarin sehingga ternyata harus dilemparkan kembali kepada rakyat lagi kepada petani kepada pedagang kepada para dosen kepada mahasiswa itu sudah kesepakatan kecuali mau diubah ya nanti DPR yang akan mengubah lagi kembalikan ke DPR-MPR lagi tidak usah capek-capek dan biayanya sangat besar sangat mahal tapi ketika tahapan kita seperti ini mari kita ikuti nah bagaimana kriteria seorang pemimpin apakah kita akan tanggung jawab tanggung jawab kalau pemimpin kita ternyata pemimpin yang akan memperbesar utang negara yang hanya membuat janji-janji apa itu yang sangat luar biasa akan menjadi negara ter maju di dunia tetapi tahapan-tahapannya tidak jelas makanya penting mempelajari itu kalau si A menjanjikannya gimana si B menjanjikannya gimana si C itu sudah bisa kita cermati dan Umar bin Khotob Raudul'an juga menasihati kita semua kenalilah orang dengan mengenali teman-temannya jadi pilihlah seorang pemimpin yang teman-temannya itu siapa temannya para ulama temannya orang yang bukan ulama nah sama ketika para wanita akan dilamar oleh seseorang oh dilamar oleh siapa mungkin gak bisa dia siapa temannya oh temannya ya maaf pengajian Masjid Al-Huryah insyaallah orangnya baik tapi kalau temannya orang yang sedang main apalah santai-santai dimana merokok main gaple ya gitu jadi kenalilah dari teman-temannya jadi kalau memilih presiden kenalilah temannya siapa ini didukung oleh partai-partai siapa partai-partai apa nah ini nah karena itu politik-politik seperti ini menjadi sangat penting kalau kita salah milih negara kita menjadi hancur negara kita menjadi dijual ke negara lain posyandu tidak maju-maju angka stunting gak kunjung-turun dampaknya kepada Anda yang memilih mungkin Anda dikasih uang 100 ribu serangan fajar ya kan disitu jadi jangan sampai hanya karena 100 ribu Anda tidak pakai akal si A, si B itu siapa kalah dan menang itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah perintahkan bersamalah kamu dengan orang yang jujur orang yang baik menang alhamdulillah kalah alhamdulillah tapi menang nanti di akhirat ini kehidupan kita tapi Allah menjanjikan kalau kita semuanya bersungguh-sungguh Allah akan apa ini ya ayuhuladzina amanu hal adulukum ala tijarotin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi warasulihi watu jahiduna fisa bililah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairulakum inkudum ta'lamun ya gfirlakum zunubakum wa yudkhilkum jannatin tajrim mintati al-anhar wa masakinat tajibatan fi jannati adilin zalik al-fawzul azim wa uhra tuhibbunaha nasru minallahi wa fathun qorib wa bashiril mu'minin di samping surga aden nanti di akhirat Allah juga janjikan apabila orang yang beriman dan bertakwa mau berjihad di jalan Allah dalam semua panggung kehidupan wa uhra tuhibbunaha kamu akan diberi nasru minallahu di dunia ini wa fathun qorib kemenangan yang dekat dan itu sudah terjadi Rasulullah s.w.t bayangkan Rasulullah yang hanya sedikit di kota Mekah diberi hijrah akhirnya Mekah Madinah siapa sekarang yang pegang Rasulullah s.w.t Abu Jahal kemana di kalahkan oleh Allah s.w.t dalam perang badan ini jadi ketika kita bersungguh-sungguh karena itu maka ketika kita sudah paham bahwa si A adalah seorang talon presiden yang baik yang menjanjikan Indonesia dan real apa yang telah dilakukannya maka apa yang harus kita lakukan kita tidak boleh diam Anda memang pertama tapi sebagai seseorang yang digambarkan Allah seperti air yang ada di lautan apa sih air di lautan ada air yang ada di bawah ada puih yang ada di atas saya berharap para mahasiswa-mahasiswi jangan hanya sekedar sebagai puih oh yang rame hijau hijau yang rame kuning kuning yang merah merah bukan tapi yang menjadi arus gitu yang berpahala yang karena penghargaan dari Allah yang menjadi arus makanya dalam ketika kita paham ini akan membuat Indonesia baik jangan tinggal diam kita mesti jadi arus ajak kakek ajak nenek ajak ibu ajak sepupu ajak ini untuk memilih yang ini karena saya tahu cara membedakannya inilah ilmunya itulah akademisi tugasnya jadi kami harus bisa membedakan bukan karena hawa nafsu bukan karena mengejar jabatan jabatan kita perjuangkan bersama-sama untuk menjadikan orang yang soleh dan solehat menjadi wakil-wakil rakyat kita orang-orang yang paling baik diantara tiga capres yang akan menang jadi si A, si B, si C apa semua catatannya nah itulah diskusi-diskusi kita yang sekarang ini menjelang pemilihan umum demi NKRI berumur lebih panjang jangan sampai kita mengalami perpecahan andai kata menjanjikan keadilan misalnya bukan sekedar membangun posyandu di kota Bogor yang mayoritas Islam tapi juga membangun posyandu di Papua yang mayoritas Nasrani karena lakum dinukum wani adin itulah presiden gitu mas seperti itu jadi apa saya ajakan Bapak ketika seseorang hanya mengejar dunia lewat panggung politik ternyata dunia itu akan disegerakan oleh Allah SWT tetapi sekehendak Allah Anda bisa saksikan sendiri ketika mengejar wakil presiden sudah tidak jadi wakil presiden suruh mendukung orang yang tidak sangat berkualitas untuk menjadi wakil presiden contoh mas itu ada politisi-politisi hebat semua itu ketika hanya mengejarnya jabatan maka akan direndahkan oleh Allah SWT luar biasa makanya silahkan mau mahasiswa mahasiswa sekarang kejarlah kebaikan kejarlah kebenaran insya Allah kamu akan selamat di dunia dan di akhirat begitu mas itu ajakan kita dalam kajian kita ini bukan sekedar kalah dan menang tetapi keriduan Allah SWT jadi konsekuensi nyoblos itu adalah tanggung jawab kita di dunia dan di di akhirat bukan sekedar pesta-pesta bersenang-senang jadi orang yang beriman dan bertakwa tidak mengatakan kamu pilih apa nanti ya lihat-lihat saja nanti ya banyak orang kemana gak bisa lihat kebanyakan orang kasiron layak hilun sebagian besar manusia tidak menggunakan akalnya dan kebanyakan orang tidak otomatis menjadi kebenaran seperti korupsi banyak orang korupsi apakah korupsi menjadi kebenaran tidak sama banyak anak-anak SMA mahasiswa mahasiswa pada pacaran apakah pacaran menjadi kebenaran tidak siapa yang selamat yang bisa meninggalkan walaupun banyak orang melakukannya disitu jadi alhaq itu mi robbika dari Tuhanmu walatakunana minal mumtarin jadi tidak otomatis ketika pemilihnya banyak otomatis menjadi suatu kebenaran tidak makanya sebenarnya apa itu konsensus kita dalam bernegara sekarang ini perlu kita perbaiki ke depan karena apa yang disebut dalam sila keempat itu dipimpin oleh hikmah itu bukan dipimpin oleh kebanyakan yang memilih ya kan karena sekarang kita pakai pedoman presiden yang baik adalah presiden yang dipilih oleh banyak orang makanya tadi saya katakan apa sih yang sedang kita amalkan sekarang ini perintah Allah dan Rasulnya dan perjanjian dalam berbangsa dan bernegara ya sudah ketika kita kayak begini walaupun ada kurang sempurna yuk kita jalankan saja karena belum sampai ketahapan itu demikian jawaban saya mas jelas ya jadi berkonsekuensi akhirat karena tidak ada satu pun gerakan tangan kita yang tidak terima kasih Alhamdulillah terima kasih jawabannya yang sangat jelas sekali semoga tidak memberikan kejelasan bagi sahabat mungkin karena mengingat waktu ini untuk pertanyaan terakhir yang ada di ruang zoom silakan mungkin kepada saudara bisa dibacakan oke ada yang bertanya atas nama Gigi Atmaji disini hadis yang ke-59 tentang kejujuran membeli dalam hal apa saja Ustaz terus terhadap barang yang akan dibeli atau ada penjelasan yang lainnya ya tentang jual beli ini barang apa saja kalau tadi saya contohnya kan motor mobil ya zaman Rasulullah Rasulullah masuk ke dalam ke pasar ada orang sedang jualan kor hormat Rasulullah tangannya dimasukin ke dalam keranjang hormat di mukanya ini bagus-bagus hormatnya ternyata pas diambil yang di bawah busuk orang yang berjual beli seperti ini bukan golonganku berarti curang ternyata itu korma bisa saja buah-buahan kita beli mangga sekeranjang ternyata yang jualnya yang busuk-busuk taruh di bawah yang bagus di atas padahal yang beli kan enggak ngecek enggak sampai ke bawah ini jadi semua barang dagangan jangan sampai kita menutupi yang seperti itu bahkan kita diperintah oleh Rasulullah ketika kita akan memberi saja mau sodakoh sodakoh lah dengan yang baik-baik jangan sampai kita sodakoh pakai yang jelek yang kita sendiri sudah tidak mau makan makanya saya nasihati saya dan keluarga saya kalau mau memberi ke tetangga sebelum kita berbuka sudah diambilin dulu ini kolaknya jangan sampai nanti udah pada kenyang-kenyang baru diantarin kita sudah ngambil dulu satu mangkok atau tiga mangkok anterin ke si A si B si C artinya yang paling enak yang akan kita santap nanti demikian juga pakaian kecuali memang kita punya pakaian yang sudah tidak pantas atau masih pantas dipakai tapi kita enggak mau pakai lagi itu mah bukan silahkan yang mau ngambil tapi saya akan ngasihnya yang baru sarung baru kita belikan kita kasihkan itu yang lebih bagus karena itu kalau memberi adalah yang bagus apalagi berjual beli makanya tadi tidak berarti harus bagus yang dijual tapi katakan ini korma agak busuk per kilonya setengah harga ya kan terus terang jadi barangnya apa saja itu jawaban saya terima kasih oke untuk teman yang di zoom barangnya setiap yang diakatkan ya iya setiap yang diakatkan pokoknya sebelum kita berpisah deal ya kan jangan sampai ada yang masih mengganjal kalau perlu diterangkan ini gini ini begini ini begitu ini olinya belum diganti ini pisangnya ada begini terangkan semuanya ya tanggal kadalu warsa kan sekarang kita harus waspada mas makanan-makanan di supermarket menjelang lebaran ditata dalam bentuk parcel jangan sampai kita terlibat dalam membuat parcel dengan barang-barang yang sudah tinggal 10 hari kadalu warsa untuk mengosongkan mal ya kan waspada ada ada permen coklat ternyata pas hari lebarannya sudah kadalu warsa pas hari itu pasti belum makanya kalau kita masuk ke mall kan kita melihat ada diskon 50% kamu lihat pasti sudah menjelang lagi sebentar lagi kadalu warsa jangan sampai kita membuat parcel yang dijual borongan seperti itu karena kita pemuda-pemuda masjid kan pengen cepat nih parcel untuk para ustad misalnya kan beli saja di mall pas ke ustad kadalu warsa kadalu warsa pantusan agak murah nah disitu kadalu warsa itu artinya apa kalau itu kacang mungkin sudah jamuran atau sebentar lagi jamuran kalau sirop mungkin sudah hampir sudah tiga tahun yang lalu dibongkus masukin ke situ ini akat-akat ini sangat penting yang kedua ingin saya sampaikan lagi mas ini kita kalau sering belanja gula satu kilo bukan seplastik sekarang kita membaca ternyata disitunya tidak disebut satu kilo karena sudah pakai plastik satu kiluan itu cuma lapan on ya kan nah ini juga kebohongan karena apa kebiasaan orang kalau pakai plastik satu kilo atau setengah kilo ya satu kilo beneran ternyata dia perbungkus ditulisnya disitu dia merasa tidak bohong apa artinya menipu dengan kebiasaan orang itu jadi kalau nanti jadi manajer-manajer mal tulis dengan baik dan ikuti kebiasaan orang jangan sampai saya enggak salah kok saya bilangnya seperplastik tapi kan orang menyangka kalau plastik itu satu kilo dia enggak sempat baca yang disitu jadi mari biasakan kalau pakai plastik sekilo harus benar-benar sekilo karena orang enggak akan membaca yang disitu berbungkus jadi bentuk kebohongan yang bisa dilakukan seperti itu terima kasih manajer-manajer mal kalau plastik sekilo ya sekilo kalau plastik setengah kilo ya setengah kilo jangan cuma 8 on cuma 4 on tidak disebut satu kilonya terima kasih